hari ini dari Yogyakarta. Jumat dini hari, Mary Jane dipindah ke Lapas Nusa Kambangan. Mary Jane masuk daftar eksekusi mati Kejaksaan Agung setelah peninjauan kembali dan gerasinya ditolak Presiden. Rombongan pemindahan Mary Jane menggunakan 8 mobil. 2 mobil patwal dari satuan lalu lintas Polda DIY, 1 mobil taktis barakuda, 1 mobil tim bus terberimob, 1 mobil tahanan, dan 3 minibus. Turut dalam pengawalan tim dari Kejaksaan dan Kepala Lapas. Namun dalam pemindahan ini, Mary Jane tidak didampingi keluarga, pengacara, rohaniawan, atau pihak dari kudotaan Filipina. Mary Jane difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri Sleman karena membawa narkoba jenis heroin seberat 2,6 kg tahun 2010 lalu. Mary Jane sempat mengajukan grasi dan peninjauan kembali namun ditolak. Warga negara Filipina ini masuk dalam daftar eksekusi mati oleh Kejaksaan Agung bersama 10 terpidana mati lainnya. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET.